Pasukan Hezbollah dari Lebanon semakin gencar melakukan serangan ke posisi Sionis. Bahkan beberapa saat yang lalu, Hezbollah juga meruntuhkan sejumlah peralatan spionis Israel dalam waktu hampir bersamaan. Atas serangan tersebut, Sionis mengalami kerugian besar. Dilansir dari teribuan news.com pada Sabtu 17 Februari, serangan itu telah dikonfirmasi langsung oleh Hezbollah dari Lebanon. Hezbollah mengklaim pasukannya melenyapkan situs vital pasukan pertahanan Israel IDF, termasuk peralatan spionis di lokasi Mardi, Al-Rahat, dan Al-Nakora. Serangan rudal Hezbollah itu pun diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian besar. Selain itu, serangan tersebut juga membuat IDF tewas dan terluka. Hezbollah mengaku rentetan serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Termasuk pula sebagai respons atas serangan Israel di desa-desa di Lebanon yang diduduki. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!